Selamat datang di Supreme Media Kita berada di Ungaran Di video kali ini tentang alat berat Cara pengerjaan asfalt dan kegunaan alat berat sesuai fungsinya Masih berhubungan dengan alat berat ekskavator, beko, mobil keruk Di channel kami berfokus kepada Penggunaan alat berat Pengerjaan batu Dan semacam jenis alat berat lainnya Dump truck Ekskavator Mobil keruk Amfibi Ekskavator Yang pertama adalah Ada asfalt finisher track Yang akan kami syukurkan kepada Anda Bagaimana asfalt finisher track ini bisa bekerja Dan apa tugas-tugasnya Untuk pengaspalan jalan Jangan lupa subscribe channel kami Agar tidak ketinggalan video-video menarik kami Untuk kualitas hasil pengerjaan kami Kami tambahkan Kualitas hasil yang terbaik Kembali dari pengerjaan asfalt dari jalan Ungaran menuju layangan Kami menggunakan tether roller Dan menggunakan slender Dan menggunakan asfalt finisher track Pertama-tama permukaan jalan yang mau di asfalt Kita semprot dengan Sairan asfalt yang lengket Agar asfalt yang kita akan memiksinya itu Agar bisa menempel Kami memakai desel Untuk penjemprotannya Dan Kita Menggunakan truck Untuk Mode jalannya Jadi kita Masih Menggunakan manual Standar keselamatan Kami Mengutamakan Keselamatan pengguna jalan Dan kami sudah menggunakan jarak Bagaimana Jarak antara jalan Untuk yang sudah dilalui Cairan dan belum Oke yang anda lihat sekarang ini adalah slender Untuk persiapan Pertama-tama kali Slender lorenya Dipersiapkan Menggunakan Untuk dipasang Kain Yang kainnya Terbuat dari Yang biasanya digunakan Sebagai pemadam Kebakaran Atau Pemadam Api Kegunaan kain ini adalah Untuk membersihkan Rollernya Agar bersih Karena Kegunaan kain Ini sangat berguna Dia menggunakan Ada Percikan air yang diatasnya Jadi Sangat bersih sekali Jadi Menghalau panas juga Oke Kita berbicara dengan Slender Kita Mengetahui Sejarahnya Kenapa sih Mesin ini disebut Alat belat ini disebut Slender Sejarahnya kenapa Aslinya itu Mesin penggilas Mesin penggilas Atau Tendon roller Atau Double drum roller Atau Pneumatik roller Itu ya sejenis Jadi Kederaan konstruksi Berarti Kompaktor ini Yang digunakan Untuk meratakan Tanah Itu doang Jadi Ada Bermacam jenis Jenis Seputan Ada yang Bilang Stum Ada Bilang Belong Sebenarnya itu sama Intinya yaitu Mesin penggilas Aslinya yaitu Mesin penggilas Jadi Teman-teman Aslinya itu Mesin penggilas Memang Dari Penjabarannya Namanya Tandem roller Atau Slender Double drum Macam-macam Sekali Karena Tidak mau repot Jadi Orang Indonesia Mengimpur Alat berat ini Jadi Lebih Efesien lagi Jadi Orang Indonesia itu Lebih suka Impor-impor Alat-alat berat Jadi Kembali ke Pengerjaannya Pengerjaan asfal Oke Persiapan Sudah mulai Terlihat Dan Sudah dimulai Dipasang Kayaknya nih Dan Suara gemuruh Mesin truk Sudah Lalu-lalang Kita akan Melihat Prosesnya Sedikit lagi Dan kami Sudah mempersiapkan Pekerjaannya Nah Ini adalah Mixer Mixer Plan Atau yang disebut Missing Plan Dia Penampungan Asfal Dan Missing Plan Ini Berguna Untuk Meratakan Asfal Tadi Oke Ini Ada Dump Truck Yang Memuat Asfal Dia bergerak Mundur Dan Di belakangnya Ada Missing Plan Dia meletakkan Truknya Meletakkan Asfalnya Itu Dengan Depannya Yang paling Susah adalah Posisi Konstruksi Jalan Yang Sedang Menajak Jadi Ini Posisinya Datar Jadi Lebih Enak Lagi Kembali Kembali Missing Plan Ini Sedang Kosong Jadi Sedang Tidak Ada Muatan Asfal Dan Ini Ada Terknya Dia bergerak Mundur Pas Sekali Memuat Asfal Kemiksin Plan Dengan Pergerakan Dump Truck Mundur Kita Sudah Sampai Dengan Sangat Dempet Sekali Atau Sangat Strukturnya Sangat Rapi Bagus Oke Dump Truck Menggunakan Hidrolik Hidrolik Sudah Dilih Menyalakan Dan Bak Dump Truck Bisa Keatas Hidrolik Sudah Terus Turun Asfal Sudah Sampai Ke Missing Plan Selanjutnya Missing Plan Posisinya Sudah Beroperasi Sudah Ready Nah Posisinya Missing Plan Ini Sudah Dinyalakan Jadi Missing Plan Ini Akan Mendorong Truck Sesuai Dengan Prosedur Peraturan Dari Pengerjaannya Coba Anda Lihat Missing Plan Ini Akan Bergerak Mendorong Truck Untuk Bergerak Maju Agar Sesuai Sinkronnya Dump Truck Posisi Netral Intinya Tidak Ada Gigi Atau Posisi Truck Netral Dia Kedorong Oleh Mixing Plan Dan Sudah Mixing Plan Dan Meratakan Asphalt Sesuai Dengan Lebar Asphalt Sekitar 1 meter Setengah Dia Terus Menurunkan Bagnya Truck Dan Truck Kalau Sudah Penuh Dia Sudah Siap Untuk Dikerjakan Oke Asphalt Sudah Penuh Dan Inilah Prosesnya Proses Pengasphalan Sudah Dimulai Batu Kerikil Dan Asphalt Yang Anda Lihat Ini Adalah Operator Pengerut Pakai Scrub Dia Meratakan Area Area Agar Asphalt Itu Bisa Lengket Di Sesuai Dengan Namanya Misin Plain Jadi Asphalt Ini Sudah Dipanaskan Dan Diratakan Mesin Alat Belat Ini Jadi Dia Rata Sekali Sampai Lebarnya Sampai 3 Meter Kalau Enggak Salah Ini 3 Meter Ya 3 Meter Dan Terus Bergerak Maju Sesuai Dengan Lebarnya Mixing Plain Ini Bergerak Secara Otomatif Untuk Mengumpulkan Asphalt Jadi Dia Bisa Buka Tutup Pakai Hydraulic Di Bawah Dia Bisa Mengumpulkan Asphalt Dan Dia Memixer Lagi Memutar Lagi Jadi Berkumpul Asphalt Jadi Tidak Ada Asphalt Yang C-C Asphalt Finisher Track Ini Menggunakan Tracker Bukan Biasanya Menggunakan Ban Dan Tapi Menggunakan Tracker Asphalt Finisher Tracker Ini Bagus Daripada Menggunakan Ban Dia Menggunakan Tracker Tidak Got Tidak Terima kasih telah menonton! 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 Operator kami sangat... Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Selamat menikmati